Alhamdulillah Daring Sebelum kita mulai Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Pembelajaran kali ini Kalian diberikan Kemudahan, keberkahan Dan kemanfaatan ilmu Dan dijadikan ilmu yang manfaat Baraka oleh Allah SWT Serta semua keluarga kita Selalu diberikan kesehatan Dari Allah SWT Mari kita awali Pembelajaran kali ini dengan Berdoa kepada Allah SWT A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas siratan Mustakim Siratan ladzina an'am Hamanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Anak-anak sekalian Kita belajar tentang surat Al-Qadr Tentunya kalian sudah mengetahui Tentang surat Al-Qadr Mari persiapkan diri kalian Buka buku kalian Kita membaca surat Al-Qadr bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شعر تنزل الملايكة والروح فيها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ إِيَا حَدَّا مَطَلَئِ الْفَجُرُ Anak-anakku Setelah kita membaca surat Al-Qadr bersama-sama Kita mengartikan surat Al-Qadr secara mufrodat Di dalam surat Al-Qadr ini ada beberapa kata Yang perlu kalian ketahui artinya Yang pertama ada lafal خيرون Yaitu mempunyai arti lebih baik Min mempunyai arti dari Min alfi syahri Min dari kemudian alfi seribu syahri bulan Al-Malaikat Yaitu mempunyai arti para malaikat Ruhu Ruhu yang dimaksud di dalam surat Al-Qadr ini adalah Malaikat Jibril Fajr Yaitu Fajar إِنَّا Sesungguhnya أَنْزَلْنَاهُ Yaitu kami telah menurunkan Al-Qur'an في ليلة القدر Di dalam malam kemuliaan Malam kemuliaan وَمَا أَدْرَوْ وَمَا Dan apakah أَدْرَوْ Yang kamu ketahui وَمَا أَدْرَوْ Gَمَا لَيْلَا Surat Al-Qadr Anakku yang soleh dan soleha Sekarang kita berlanjut kepada arti secara utuh Yaitu tentang surat Al-Qadr إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة القدر Artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an Pada malam Qadr وَمَا أَدْرَوْ كَمَا لَيْلَةُ Al-Qadr Ayat kedua Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu لَيْلَةُ Malam kemuliaan itu Lebih baik daripada seribu bulan Berikutnya Ayat keempat Pada malam itu Turun para malaikat Dan Jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala atau semua urusan Sejahteralah malam itu Sampai dengan terbit Fajar Anak-anakku Setelah kalian mengartikan Surat Al-Qadr secara mufrodat Kemudian secara utuh Terjemah dari Surat Al-Qadr Marilah kita fahami Apa yang terkandung dari Surat Al-Qadr ini Anak-anakku Yang soleh dan soliha Perlu diketahui juga Surat Al-Qadr ini adalah Surat Yang ke-97 Dari 114 surat Yang ada di dalam Al-Quran Yang kedua Surat Al-Qadr ini Diturunkan Setelah Surat Al-Alaq Yaitu Iqro'bismiro'bikal ladhi kholak Yaitu termasuk Surat Al-Alaq ini adalah Surat yang pertama kali turun Ayat 1 sampai 5 Namun Surat Al-Alaq ini Terdiri dari 19 ayat Surat Al-Qadr diturunkan Setelah Surat Al-Alaq Dan sebelum Surat Al-Bayinah Dan seterusnya itu Anak-anakku yang soleh dan soliha Di antara asbabun nuzul dari surat Al-Qadr ini Sebab-sebab turunnya surat Di antaranya adalah Babar mengambil satu hadis Dari Imam Ibn Ujabir Jarir Bahwa beliau menceritakan Bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel Orang-orang atau kaum Sebelum Nabi Muhammad Ada seorang laki-laki Yang setiap malam Selalu bangun malam Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Pada siang harinya Ia selalu berjihad Berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai suri hari Hal ini Dilakukan oleh Bani Israel ini Sampai seribu bulan Secara istiqomah Jadi Malam bangun Solat tahajud Solat witir Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diterangkan Di situ Diterangkan Barang siapa yang bangun Sepertiga malam Kemudian Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik melalui solat Kemudian wirid Kemudian Seterusnya Akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maqomah Mahmudah Akan diberikan kedudukan Yang Terpuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak-anakku Melihat Kejadian ini Seorang laki-laki Tadi Sampai dilakukan Seribu bulan Secara terus-menerus Setiap malam Bangun Bermunajat Pagi harinya Waktunya dihabiskan Untuk berjihad Membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hal ini Membuat Nabi Muhammad S.A.W. Takjub Ya Artinya apa Nabi Muhammad sampai iri Kok bisa Padahal Kalau seribu bulan Dijadikan Tahun Itu Ada 83 tahun Padahal Kita tahu Bahwa usia Nabi Muhammad S.A.W. Hanya Berusia 63 Tahun Maka Nabi Muhammad S.A.W. Merenung Apakah saya bisa Meniru Seorang Laki-laki Bani Israel ini Ya Dari Tajubnya ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Surat Al-Qadr Ya Yang mana Surat Al-Qadr ini Diterangkan Pada ayat pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Al-Quran Dari Laufi Mahfud Kedalam Langit Dunia Pada Malam Qadr Yaitu Yaitu Allah Tepatnya Menurunkan Al-Quran Ini Di dalam Bulan Ramadan Pada Tanggal 17 Ramadan Yang dikenal Dengan Nuzulul Quran Pintar Anakku yang Sholeh dan Sholeha Tujuan Allah Menurunkan Al-Quran Ini Adalah Sebagai Pedoman Petunjuk Bagi Umat Manusia Agar Terhindar Dari Jalan Kesesatan Jalan Kezuliman Kemudian Dilanjutkan Ayat kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertanya Kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Apakah Kamu tahu Malam Kemuliaan Itu Sejenak Nabi Muhammad Berdiam Diri Dan Akhirnya Pertanyaan Itu Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laylatul Qadari Khairu Min Anfi Syahr Pada Malam Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Anakku Sekali Lagi Seribu Bulan Kalau Dijadikan Tahun 83 Tahun Padahal Kita tahu Bahwa Usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya Berusia 63 Tahun Maka Di dalam Surat Al-Qadar Ini Menerangkan Bahwa Salah satu Keistimewaan Dari umat Nabi Muhammad Walaupun Usianya Kalau kita Menurut Atau Ikut Kepada Nabi Muhammad Hanya 63 Tahun Tetapi Dalam hal Pahala Beribadah Kita Lebih Banyak Daripada 83 Tahun Bisa Kalian Bayangkan Mungkin Ketika Kalian Menemui Bulan Ramadan Kalian Terawih Dengan Tertib Puasa Dengan Tertib Tadarus Al-Quran Dengan Tertib Ibadah Malam Dengan Tertib Ditutup Dengan Ibadah Widir Dengan Tertib Insya Allah Kalian Menemukan Malam Laylatul Qadar Itu Sama Dengan Kita Beribadah Selama Seribu Bulan Atau 83 Tahun Satu Tahun Kalian Di dalam Bulan Ramadan Menemukan Laylatul Qadar Satu Satu Kali Saja Maka Laylatul Qadar Itu Sama Dengan Pahalanya 83 Tahun Maka Dari Itu Anak-anak Sekalian Ketika Nanti Kalian Menemukan Laylatul Apa Bulan Ramadan Mari Pada Kesempatan Ramadan Itu Kita Gunakan Sebaik-baiknya Supaya Kita Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Mendapatkan Laylatul Qadar Diteruskan Di Ayat Keempat Di Dalam Malam Qadar Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menurunkan Dan Nazzalul Malaikatu Warruhu Fihah Biizni Rabbihim Minkulli Amn Allah Mengutus Para Malaikat Di bawah Kepemimpinan Komando Malaikat Jibril Untuk Turun Ke Bumi Mencari Hamba Hamba Allah Yang Menggunakan Malam Itu Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Hamba Hamba Ini Mendapatkan Atau Mempunyai Permasalahan Permasalahan Maka Permasalahan Permasalahan Itu Akan Diberikan Jalan keluar Dan Solusi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Manusia Selalu Mendapatkan Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dengan Ujian Itu Allah Memberikan Tarbiah Pendidikan Kepada Umat Manusia Ketika Seorang Hamba Dididik Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hamba Tersebut Bisa Mengambil Hikmah Bisa Mengambil Manfaat Maka Seorang Hamba Itu Akan Lebih Dewasa Dan Lebih Bijaksana Terkhusus Di dalam surat Al-Qadr Ayat keempat Ini Allah Menurunkan Para Malaikatnya Di bawah Komandu Malaikat Jibril Untuk Mengatur Segala Urusan Kesulitan Kesulitan Seorang Hamba Yang Khususnya Pada Malam Qadr Itu Seorang Hamba Mau Berbisik Meminta Tolong Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Anakku Yang Soli Dan Soli Selanjutnya Pada Ayat kelima Masih Di dalam Malam Qadr Itu Salamun Hiya Hatta Modolail Fajr Malam Yang Malaikat Yang Turun Ke Bumi Yang Dikomando Oleh Malaikat Jibril Mengucapkan Salam Artinya Mendoakan Kepada Orang Orang Yang Mau Bermunajat Di Sepertiga Malam Pada Malam Qadr Itu Setiap Manusia Yang Beribadah Kepada Malam Lagu Qadr Sampai Terbit Fajar Artinya Apapun Segala Urusan Permasalahan Yang Kita Hadapi Insya Dengan Selalu Kita Bermunajat Memohon Bertunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkhusus Di Malam Sepertiga Malam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Membimbing Memberikan Kemudahan Kemudahan Buat Kita Semua Oleh Sebab Itu Anakku Sekalian Yang Sholeh Dan Sholiha Marilah Kita Belajar Untuk Selalu Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Pak Bahar Pesan Sudah Kelas Enam Sholat Ditata Sholat Wajibnya Zuhur Asar Mahrib Ishak Dan Subuh Jangan Sampai Terlewatkan Kemudian Ditambah Dengan Sholat Rawatib Lebih Malam Hari Marilah Kita Belajar Untuk Selalu Bangun Malam Sepertiga Malam Sekali Lagi Di dalam Al-Quran Allah Menjenalaskan Barang Siapa Yang Setiap Malam Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon Petunjuk Memohon Hidayah Mauna Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Kalian Ketika Belajar Di dalam Tolabul Ilmi DMI Islam Ini Akan Diberikan Kemudahan Kemudahan Akan Diberikan Keberkahan Ilmu Akan Diberikan Kemanfaatan Ilmu Dan Semoga Dengan Barokah Kita Belajar Kalian Semoga Semoga Diberikan Anak 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 Yang Soleh Dan Solehah Yang Bermanfaat Dan Bisa Mengangkat Derajat Kedua Orang Tua Baik Di Dunia Sampai Nanti Di Yaumil Kiamah Anakku Yang terakhir Adalah Muhimah Yang Terpenting Dari Surat Al-Qadar Ini Satu Nama Al-Qadar Diambil Dayat Pertama Yang Mempunyai Arti Malam Kemuliaan Yang Kedua Malam Turunnya Al-Quran Disebut Nuzulul Quran Yang Terjadi Pada Tanggal 17 Di Bulan Rom Romantun Kemudian Yang Ketiga Malam Melantun Qadar Adalah Malam Kemuliaan Yaitu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Yaitu Satu Pahala Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Umat Umat Nabi Muhammad Yang Mana Umat Umat Nabi Muhammad Kalau Ikut Kepada Itba Kepada Nabi Muhammad Hanya Umurnya 63 Tahun Tetapi Dengan Ibadah Ibadah Pahala Pahala Yang Diberikan Oleh Allah Tidak Mengalahkan Umur Kita Kepada Umat Umat Sebelum Nabi Muhammad Yang Mana Umat Umat Sebelum Nabi Muhammad Umurnya Ratusan Tahun Bahkan Ada Yang Seribu Tahun Tetapi Dalam Hal Pahala Kita Lebih Baik Walaupun Umurnya Hanya 63 Tahun Tetapi Dalam Segi Pahala Ibadah Lebih Baik Yaitu Dengan Menemukan Malam Malam Melayu God Mungkin Kalian Pernah Dengar Siapa Yang Melakukan Puasa Pada Tanggal Tarwiyah Yaitu Sama Dengan Siapa Yang Mansoma Siapa Yang Melakukan Puasa Tarwiyah Sama Dengan Pahalanya Kesalahan Kesalahan Kita Dosa 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 Dihabuskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Satu Tahun Kedepan Dan Satu Tahun Yang Kemarin Anak Anakku Yang Suleh Dan Suliha Alhamdulillah Pembelajaran Ini Semoga Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sekali Lagi Dari Surat Al Toder Ini Kalian Harus Bisa Mengambil Manfaatnya Yang Pertama Ayo Ketika Malam Kita Belajar Untuk Bangun Bermunajat Berbisik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Insyaallah Dengan Demikian Kita Akan Diberikan Mekom Mahmudah Kedudukan Kesuksesan Di Dunia Dan Sukses Di Akhirat Anakku Yang Suleh Dan Suleha Demikian Pembelajaran Pada Kali Ini Terima Kasih Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Manfaat Barokah Buat Kalian Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dan Istiqamah Dalam Sholat Dan Ibadahnya Pak Barakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Tidak Sari